Halo guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat guys. Oke, di video kali ini gue bakal coba kasih 3 hal penting yang menurut gue kalian harus terapkan di channel kalian. Terutama untuk channel yang baru mau kalian buat, ataupun channel yang sudah dibuat juga ini bakal kepake banget ya guys. Karena dengan 3 hal penting ini, menurut gue ini bakal berpengaruh banget untuk ke depannya. Jadi mulai dari view kalian, subscribe kalian, dan juga interaksi dengan penonton kalian yang menurut gue ini bakal sangat kepake buat kelangsungan channel kalian ya guys. Karena kalau misalkan 3 hal ini coba kalian terapkan di channel kalian, gue rasa ini bakal membuat channel kalian tuh lebih berkembang ya guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke pembahasannya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa gue mau ingatin temen-temen yang baru buat mampir, dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya. Like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa komen ke gue, mungkin request ada tips ataupun tutorial lain yang lagi kalian cari. Dan kalau misalkan emang sempet, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi, ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke guys, disini gue bakal coba kasih 3 hal penting yang menurut gue harus kalian terapkan di dalam channel kalian ya guys. Nah, ini untuk terutama dalam kalian tuh membuat video, membuat konten, ini penting banget. Karena ini adalah yang bisa memberikan penilaian dari penonton terhadap channel dan juga video yang kalian buat ya guys. Tapi disini gue mau minta maaf dulu karena cuacanya lagi hujan, jadi kalau misalkan ada suara agak gaduh, gue minta maaf ya guys. Nah, disini langsung gue bakal kasih tau alasan pertama dan gue juga bakal ngejabarin alasannya ya guys. Nah, untuk hal yang pertama, ini adalah kualitas audio dan juga visual ya guys. Menurut gue ini penting banget ya guys. Walaupun teman-teman gak bisa memaksakan device kalian entah kayak masih kurang mendukung atau apapun itu. Tapi menurut gue teman-teman tuh tetap bisa memaksimalkan untuk kualitas video dan audionya guys. Karena ini yang ditonton dan didengar oleh penonton kalian ya guys. Dan buat teman-teman mungkin kalau misalkan bingung, gue udah ngasih beberapa tips video tentang kayak perbaiki audio dengan HP yang masih kurang mendukung. Terus juga kayak kualitas video kalian tuh bisa coba ulik-ulik aja di channel gue itu gue udah ngebahas ya guys untuk tutorialnya seperti itu ya guys. Karena ini adalah hal terpenting ataupun faktor utama yang bakal membuat penonton kalian itu ngerasa channel kalian itu baik dan juga videonya tuh maksimal. Karena kalian membuatnya itu gak kayak cuman iseng aja tapi kalian tuh kayak effort aja gitu ya guys. Tapi tetap ya guys semuanya itu dengan proses ya guys. Jadi gak ada yang namanya untuk kualitas videonya bagus, videonya bagus. Itu dengan instan ya guys. Tetap kalian itu menggunakan apa namanya terdapat proses dalam kalian tuh mempelajar ini ya guys. Yang penting kalian tuh sering upload. Karena nanti dengan seseringnya kalian upload otomatis kalian tuh bakal lebih terlatih dan terbiasa dalam memperbaiki kualitas audio dan visualnya guys. Oke? Nah terus untuk yang kedua, nah kalian tuh bisa memaksimalkan analitik youtube ataupun data-data yang kalian kalau misalkan kalian mau upload tuh kayak kalian tuh reset dulu guys. Tentang pembahasannya apa, tentang judulnya nanti seperti apa, memberi thumbnailnya seperti apa, tagnya, dan juga deskripsi. Itu menurut gue ini lebih berpengaruh untuk apa ya namanya ya. Jadi agar video kalian itu lebih mudah ditemukan oleh orang ya guys. Karena dengan kalian memberi judul yang bagus, tag yang bagus, terus juga deskripsi yang bagus. Terus otomatis youtube itu lebih mudah merekomendasikan video kalian untuk ditonton oleh penonton kalian ya guys. Jadi usahakan judul dan tag itu sama dan juga sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam video kalian ya guys. Dan itu juga alasannya agar video kalian tuh gak clickbait ya guys. Jadi dari judul dan tag itu sama isi videonya itu masih sama lah ya guys. Jangan sampai melenceng bener-bener ya guys. Karena itu bakal menjadi penilaian dari penonton kalian yang bikin mereka tuh mau ikutin kalian atau enggak, mau subscribe kalian atau enggak itu pengaruh dari situ ya guys. Oke? Nah untuk hal yang terakhir adalah karakter kalian ya guys. Jadi kalian tuh sebisa mungkin kalau misalkan emang video yang kalian bahas ataupun yang kalian buat di dalam channel kalian itu mirip-mirip dengan channel-channel lain pembahasan ya guys. Misalkan contoh ya, kayak gue bikin tutorial kayak gini, itu kan juga kayak ada channel kayak Denji sih, terus juga ada channel-channel lain yang tutorial. Nah mungkin kita bisa membuat pembahasan seperti mereka ya guys. Tapi menurut gue dengan kalian memiliki karakter sendiri itu bakal menjadi hal yang berbeda yang mungkin nanti penonton kalian itu menilainya wah ini lebih baik atau pun seperti itu ya guys. Jadi sebisa mungkin sih menurut gue kalian tuh jadi apa adanya aja ya guys. Jadi enggak yang dibuat-buat ataupun yang dilebih-lebihin atau dikurang-kurangkan. Karena dalam pada saat kalian berkonten ataupun membuat video itu adalah menurut gue ya itu bakal jangka panjang. Kalau misalkan emang tujuan kalian di Youtube itu adalah mencari rejeki lah ataupun mencari uang, otomatis dengan kalian berkarakter sesuai kalian sendiri itu bakal lebih nyaman aja ya guys. Jadi kalian tuh bener-bener jadi kalian aja, enggak ngikutin orang. Jadi takutnya nanti kalau misalkan kalian tuh sudah punya banyak subscriber, sudah punya banyak komen di setiap video kalian, tiba-tiba pas mereka interaksi langsung dengan kalian pada saat kalian live ataupun di sosial media lain. Ternyata apa yang mereka lihat tentang kamu yang ada di Youtube itu ternyata berbeda ya guys. Dan itu menurut gue bakal gimana ya, soalnya kan interaksi dengan penonton itu menurut gue penting guys. Jadi kalau misalkan emang kalian dari awal itu sudah menunjukkan karakter kalian itu seperti apa, cara kalian berkonten seperti apa, cara kalian menyampaikan isi video seperti apa, itu menurut gue bakal lebih nyaman sih. Karena kan itu kan kalian tuh bakal berkonten dalam waktu jangka panjang ya guys, ataupun sampai ke depan nanti. Dan itu sih menurut gue tiga hal penting yang mungkin harus kalian terapkan di channel kalian, yang pasti itu bakal membuat interaksi antar penonton dengan kalian, Terus juga penilaian penonton, kayak dari poin pertama itu tentang visual, audio, itu semua bakal ngebangun channel kalian itu menjadi lebih terlihat sungguh-sungguh gitu guys. Karena tiga hal penting ini, ini adalah fondasi yang bener-bener menurut gue kalian harus terapin di channel kalian dan di setiap video kalian ya guys. Karena ini tuh menurut gue penting ya guys, oke? Dan kayaknya video gue cukupin sampai disini, mungkin kalau misalkan pembahasan gue kurang bagus ataupun kurang bisa kalian pahami, coba kalian komen, nanti gue bakal coba bantu jawab kalau misalkan emang gue sempat. Dan buat teman-teman yang mungkin ada request ataupun rekomendasi untuk gue membahas sebuah tutorial ataupun trik lain, kalian bisa coba komen juga, nanti gue bakal coba buatin videonya kalau misalkan emang menurut gue ini kayaknya banyak pertanyaan seperti itu ya guys, oke? Jadi gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa ya support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa lihat-lihat di channel gue, mungkin ada pembahasan yang lagi kalian cari, dan seperti biasa gue mau nyatin teman-teman, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys, bye-bye.